krisis Juventus melanda di awal musim 2022-2023 sinyonya tua terpuruk di Serie A terlebih lagi di Liga Champions kini Kapten Juve Leonardo Bonucci dikritik supporter garis keras mereka Ultras permasalahan di dalam dan luar lapangan menambah komplit krisis Juventus ruang ganti memanas menyusul performa buruk anak asumisi Miliano Allegri kini Ultras Juventus ikut bersuara bukan cuma mendesak pemecatan Allegri tapi juga menyoroti kapten mereka Bonucci yang dianggap tidak bisa dan tidak akan pernah bisa jadi pemimpin squad Bianconeri jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football dari Football Italia persetruan di internal Juve terjadi ketika wakil Presiden Pavel Nedved ingin memecat pelatih Mas Allegri tetapi Presiden Andrea Agnelli menolak dan ingin tetap mempertahankan sang Alenatore supporter memprotes dan para pemain tampaknya bingung dengan situasi tersebut terbaru supporter garis keras Ultras Juventus merilis pernyataan di media sosial setelah Kapten Bonucci mengajak para pemain Juventus untuk meminta maaf atas kekalahan 01 dari Monza pada laga Serie A Minggu 18 September lalu kami dihadapkan dengan adegan-adegan yang tidak kami mengerti dan jika ada yang kami anggap menggelikan dan gila dipikirkan oleh seseorang yang menganggap dirinya sebagai orang yang meninggalkan tetapi bertindak seperti korban yang dikorbankan Bonucci tidak pernah menjadi pemimpin dan tidak akan pernah tidak di Treviso atau Pisa atau Bari atau Milan dan tentu saja tidak di Juventus pernyataan Ultras Juventus pada saat kebingungan umum ini di dalam dan di luar lapangan ada energi total dan siapapun yang merasa seperti itu menyatakan diri sebagai ahli pemimpin kepala atau figur yang bertanggung jawab tanpa memiliki karisma atau pengakuan dari orang-orang yang telah disini selama bertahun-tahun jika ada hierarki adalah untuk itu prajurit yang baik belum tentu menjadi jenderal yang baik Ultra secara terbuka marah tentang upaya permintaan maaf terhadap mereka di Tribun Stadion New Power mengambil pemain profesional seperti domba kurban untuk menatap kurva sambil menerima cemohan dan hinaan memberikan legitimasi untuk protes hanya sebulan memasuki musim itu absurd satu-satunya hasil adalah menciptakan tim yang lemah yang terbebani oleh hal-hal negatif dan kompleks itu justru kebalikan dari apa yang dibutuhkan dalam olahraga ini Anda merusak rekan tim dan squad Anda lebih dari pelatih atau direktur yang tidak kompeten peran Ultras yang asli adalah untuk mendukung tim selama mungkin adapun protes dan alasan pemisah diri sayang ada waktu hingga akhir musim atau perlu ada intervensi dari dalam jika Anda pemain tertentu untuk bertanggung jawab atas kekacauan ini ada seharusnya malu pada diri sendiri dan sebaliknya Anda mencoba menggunakan situasi ini karena ketidaktahuan atau untuk keuntungan pribadi percayalah jika kami memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada anda kami akan melakukannya di tempat latihan kontinasa menetap mata anda seperti yang selalu kami lakukan bukan di lapangan di depan lawan membuat kami dan anda terlihat konyol dan lemah siapapun yang mengenakan jersey Juventus harus menundukkan kepala hanya di depan rakyatnya sendiri dan tidak ada orang lain terpasuk media yang dibutuhkan hanyalah pandangan sekilas dari lapangan ke tribun memberi hormat dengan tangan terangkat daripada perayaan liat sehingga kami tahu bahwa anda meminta maaf dan akhirnya para pemain tidak melakukan kesalahan seperti direktur dan presiden yang tidak kompeten dan yang harus mereka bertanggung jawabkan pada saat yang sama ada juga protes yang berkembang di media sosial yang mencatat bahwa stadion Alliance Juventus semakin kosong musim ini tercatat ada penurunan 9.000 tiket musiman yang terjual dibanding penjualan musim 2021-2022 dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sub indo by broth3rmax